Pemirsa pemerintah meresmikan lembaga kerjasama pembangunan internasional Indonesia. Lembaga tersebut mengefektifkan dari kerjasama antara negara di segala aspek. Dan selain itu lembaga ini juga diharapkan dapat menjadi wujud diplomasi tangan di atas. Di akhir masa jabatannya sebagai wakil presiden Republik Indonesia, Yusuf Kala resmikan lembaga kerjasama pembangunan internasional Indonesia. Indonesia Agency for International Development atau Lembaga Kerjasama Pembangunan Internasional Indonesia. Jika berharap Indonesia Agency for International Development dapat mengefektifkan kerjasama antara negara di segala aspek. Selain itu lembaga ini juga diharapkan dapat menjadi wujud diplomasi tangan di atas. Sehingga Indonesia dapat memberikan bantuan kepada negara lain dalam masalah sosial. Bantuan tersebut nantinya akan diberikan pemerintah Indonesia kepada negara berkembang yang lebih membutuhkan sebagai bentuk penguatan hubungan bilateral. Selama ini kalau kita ketemu dengan negara lain selalu kita berpikir apa saya dapat. Sekarang kita harus juga berpikir apa yang saya dapat berikan. Apa yang harus kita berikan, sehingga Indonesia karena kita secara ekonomi anggota G20 juga kita sudah mempunyai besar ekonomi sekian. Tentu juga ada kesulitan-kesulitan kita, tapi negara lain mungkin banyak lebih tinggi kesulitannya daripada kita. Itulah sehingga kita membentuk ini. Indonesian Agency for International Development merupakan satu-satunya gerbang pemberian bantuan internasional Indonesia. Melalui program utama pembangunan Good Governance dan Ekonomi. Dari Jakarta, Disa Amora Ilham Zakarsi. Hai Dek Channel.